Halo Sobat Mondir Plus, dimanapun kalian berada, senang sekali bisa menyapa Sobatku di channel Mondir Plus. Channel yang membahas segala permasalahan di dunia otomotif, plus tutorial-tutorial lainnya. Baik Sobat, pembahasan kita kali ini adalah mengenai cara memperbaiki tombol mobil L300 Pickup. Apabila tombol ditekan, salah satu tombolnya tidak berbunyi, nanti di video ini akan dijelaskan detail kerusakannya, dimana. Sekaligus cara memperbaikinya. Oke, tanpa menunggu lama, mari kita ke video tutorial. Tapi ingat, sebelum berlanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan selalu bunyikan notifikasinya, agar Sobat tidak ketinggalan video tutorial saya yang lainnya. Terlebih dahulu, kita buka kedua baut dibalik roda setirnya. Setelah kedua baut terlepas, baru kita tarik penutup setirnya. Nah, coba lihat Sobat, pada bagian ini ternyata sudah pecah. Nanti bagian ini yang menjadi fokus perbaikan kita. Terlebih dahulu, kita bersihkan dulu pada bagian ini. Karena biasanya sudah kotor. Selanjutnya, pada bagian ini juga harus bersih. Agar kedua metia tombol ini bisa mengantarkan arus dengan sempurna. Kita coba rekatkan bagian yang pecah tadi dengan lem korea. Atau kalau tidak ada, bisa pakai lem Alteco ya Sobat. Saat meneteskan lem ini, harus hati-hati dan jangan sampai terlalu banyak. Agar tidak merusak sistem pergerakan tombolnya. Nah, setelah dirasa oke, baru kita pasang penutup saklar tadi. Oh iya, jangan lupa pasang kedua pautnya ya Sobat. Setelah terpasang, kita coba tekan tombolnya. Gimana Sobat? Sudah berbunyi bukan? Dan perbaikan kita kali ini berhasil. Oh iya, jangan lupa ya, buat teman-teman Sobat yang membutuhkan tutorial ini, jangan lupa di-share. Dan apabila Sobat menemui kendala apapun, jangan segan untuk bertanya dan tulis di kolom komentar. Sudah pasti nanti akan saya jawab. Dan semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhir kata, salam Sobat Otomotif.